Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya Yang pada video kali ini akan melakukan unboxing dan review Hot Wheels Chevy tahun 83 Silverado Tapi kali ini dalam bentuk Super Diform Atau disini Tune Series Seperti apa detil dari Diecast Hot Wheels yang satu ini Kita dengarkan dulu pesan-pesan dari Bang Ibu Berikut ini Jangan lupa like, comment, dan subscribe Supaya tidak akan update Kalau ada video baru Oke ini dia Hot Wheels 83 Chevy Silverado versi Versi emote-emote nya Dari luar kita bisa lihat Penampakan Diecast nya Dan kemasannya seperti ini adalah Hot Wheels Ada ilustrasi dari Diecast nya Keren ya Kalau di ilustrasi nya ini Sampai kabel, eh kabel apa namanya Van belt nya ini juga Digambarkan juga disini Ini mungkin saking besar dan bertelaganya engine dari Chevy Silverado ini Sampai menembus si cup mesin nya Pada depan-depan nya kayak gini Nogumatel Tulisan Tune 83 Chevy Silverado Ada tulisan Tune disini Ada tulisan 3 plus Yang menandakan mainan ini untuk Anak-anak berusia 3 tahun ke atas Tapi buat di koleksi Sama kolektor Diecast juga Gak masalah Cukup keren Dan tampak belakang nya seperti ini Dan untuk seri Tune ini Saya udah punya Batmobile Town Yang lebar Batman Town 60an itu Bentar kapan-kapan Coba saya bikin video Si Chevy ini balapan sama Batmobile nya Sekarang Langsung aja Kita bongkar blister nya Dan lagi-lagi Gak pakai tripod Karena tripod nya ada di rumah Dan sekarang lagi di Tempat kerjaan Dan ini dia Si Chevy Silverado Tahun 83 Dalam versi Emote nya Warnanya biru muda metalik Kayak gini Ada gimmick Nelpot di Kanan Dan di kirinya Dan ini dia tadi Engine nya yang sampai menjebol Cap mesin Disini bisa kita lihat Ada ukiran cap mesin Tadi Tapi Karena ini kecil banget Jadi Warnanya cuma chrome Ini detail dari Bumper dan grill nya Bisa kita lihat juga Disitu ada logo Chevrolet Yang warnanya senada sama grill nya Dan detil lampu nya ini Gak dicat Semuanya chrome Kecuali ini Tempat plat nomor nya Warna hitam Tampak belakang nya Kayak gini Ada sedikit bleber Cat nya itu Gak rata Di bagian Belakang nya ini Gak apa-apa Dan disini Untuk lampu belakang nya Di detailing warna merah Untuk bumper belakang nya Warna chrome Dan tempat Lupa ini plat nomor ya Kita pinjakan kakinya Warna hitam Disini kita bisa lihat Ada Rollbar di bagian Bag belakang mobil ini Warna chrome Flock lamp nya pun Warnanya senada Gak di Detailing Kayak di ilustrasi nya Disitu bisa kita lihat Interior nya juga di warna chrome Karena ngikut sama ini Apa Ngikut sama Mesin nya dan Ini Bagian roll bar nya Dan untuk kaca nya sendiri Warna Smoke Bawah nya kayak gini Lempeng aja Dan bahannya dari plastik Ada keterangan dari Hot wheels nya ini Dekas nya Ini Buatan tahun 2021 Dibuat di Malaysia Nanti kapan-kapan Kalau di Aduh di track sama yang Batmobil Batman tahun 66 Yang versi GB ini juga Kayaknya seru nya Kita tes dulu Lancar aja Oke Game cukup sekian Unboxing dan Review kali ini Mohon maaf Bila ada Salah-salah kata Pada saat membuatkan Unboxing dan Review nya Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan Berikut Beberapa Foto dari Dikeas ini Dari Beberapa Angle Bye Bye